Intro Mempelai wanita kesurupan saat pesta pernikahan sedang berlangsung Wanita itu juga mengatakan wajar jika keluarganya meminta mas kawin yang tinggi Karena semua orang seperti itu Tak hanya itu kakak wanita tersebut pun juga hadir di lokasi pernikahan Dia menarik mempelai pria ke samping Menyalahkannya karena tidak bermoral mempermainan perasaan adiknya Menghadapi situasi tersebut mempelai pria tidak mau ribut Maka ia berusaha menenangkan suasana dengan meminta maaf kepada mantan pacarnya Si mantan pacar kemudian mendorong mempelai wanita hingga jatuh ke tanah Setelah itu dia pun menampar wajah mempelai pria Dipermalukan di depan banyak orang mempelai pria tidak bisa menahan amarahnya lagi Dia pun berteriak ke mantan pacarnya dari mana saya mendapatkan 300 ribu yuan Pengantin pria mengatakan bahwa ekonomi keluarganya sedang sulit Mantan pacarnya juga tahu itu tetapi tetap sengaja mempersulit Dia ingin keluarga mantan pacarnya menurunkan mahar tetapi mereka menolak Drama di pernikahan tersebut tak berakhir begitu saja Tiba-tiba si mantan pacar mulai menangis dan mengatakan bahwa dia hamil anak mempelai pria Melihat perut gadis itu semua orang menduga dia sedang hamil Namun mempelai pria dengan cepat memadamkan pemikiran tersebut Mengatakan bahwa mereka telah putus lebih dari 3 tahun Mempelai pria curiga jika anak yang dikandung mantan pacarnya bukan darah dagingnya Pada akhirnya mantan pacar dan kakaknya memilih untuk pergi dari pernikahan tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!